Intro Memasuki musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di kota Pangkal Pinang. Api baru dapat dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan di lokasi kejadian. Beginilah detik-detik saat video amatir merekam kebakaran yang terjadi di lahan kosong seluas kurang lebih 1 hektare di wilayah Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Dua unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Provinsi Bangka Belitung dan mobil pemadam kebakaran Kota Pangkal Pinang dikerahkan untuk memadamkan si jago merah. Selain itu, delapan personil dari TCR BPBD Provinsi dibantu personil pemadam kebakaran kota turut diterjunkan dalam proses penjinakan si jago merah yang melalap hampir seluruh lahan kering. Alhasil, kurang dari 30 menit api tersebut berhasil dijinakan. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran tersebut, pasalnya saat tim liputan hendak mengkonfirmasi pimpinan petugas pemadam kebakaran tidak berada di lokasi kejadian. Namun berdasarkan informasi tim BPBD, saat berada di lokasi kebakaran tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Feigi melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.